Sorotan berikutnya Saudara Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia bisa memiliki vaksin COVID-19 lebih dari yang dibutuhkan. Presiden pun berencana menjual vaksin ke negara lain. Saat membuka ratas penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Presiden mengklaim Indonesia adalah negara yang paling siap menyediakan vaksin COVID-19 karena pemerintah sudah mengantongi komitmen 290 juta vaksin dari berbagai pihak hingga akhir tahun 2021. Presiden juga menyatakan penanganan COVID-19 di Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Jejaran Menteri diminta memperbaiki komunikasi agar aktivitas ekonomi berangsur normal. Pengadaan vaksin saya kira tadi disampaikan oleh Buen dulu Pak Erick, nanti tolong disampaikan, diulang lagi. Sampai akhir 2020, kita akan dapat berapa? Kira-kira 20 juta ya. 20 sampai 30 juta, Pak. 20 sampai 30 juta, sampai akhir tahun ini. Kemudian sampai akhir tahun 2021, kira-kira 290 juta. Ini jumlahnya, sekali lagi jumlah yang sangat besar sekali, sehingga nanti vaksin merah-putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya enggak apa-apa, dijual ke negara lain. Karena negara lain ini di ASEAN saja saya lihat belum ada yang siap.